Kemudian disini juga ada fitur nasi merah nih ya yang aku bilang tadi Cuman nasi merah ini masaknya lebih lama lagi kalau kita pencet tombol nasi merah itu sampai 2 jam Cuman jujur ya aku tuh mikir ya kalau misalnya rice cooker ini cocoknya buat siapa sih Apakah anak kos ya atau ke ibu rumah tangga gitu Hai guys welcome back to Awita Live channel aku Yunita dan di video kali ini aku mau review rice cooker Philips yang tipe HD4515 Nah jadi aku tuh udah beli rice cooker ini semenjak Juli 2022 ya jadi udah sekitar 6 bulan dan aku pakai rice cooker ini setiap hari Dan kenapa sih aku beli rice cooker ini jadi rice cooker aku yang lama itu udah rusak ya Jadi udah inner potnya tuh udah agak kelupas-kelupas gitu ya Dan itu merek yang aku udah pakai lama banget juga gitu udah tahunan Jadi memang udah saatnya diganti dan kebetulan waktu tahun lalu itu bulan Juli itu aku mulai diet ya Jadi diet aku tuh kan ngikutin Youtubenya Dunia Aderai Nah di dunia Aderai itu dia sering kasih lihat dia suka makan nasi merah Jadi makanya aku memang cari rice cooker yang ada fitur nasi merahnya gitu Jadi setelah aku googling aku searching akhirnya aku memutuskan untuk membeli rice cooker yang Philips ini Yang HD4515 karena dia ada fitur nasi merahnya Waktu aku mau beli itu dia ada 2 pilihan warna ya ada yang pink sama yang hijau muda Terus ada satu lagi ya yang modalnya mirip kayak gini dia warna putih Cuman dia keluarannya lebih lama itu Jadi kalau mau dibilang ini pasti teknologinya lebih baru Jadi kata suami aku beli yang ini aja Karena pastinya dengan teknologi yang lebih baru kemungkinan lebih bagus juga gitu loh rice cookernya Padahal sebenarnya aku juga naksir sih yang warna putih itu karena menurut aku cocok dengan Dapur aku yang nuansanya putih abu-abu gitu Cuman in the end aku tetap prioritasin fungsinya dulu dan Akhirnya aku milih yang warna pink ini juga sih dari segi warnanya ya Nah jadi setelah pemakaian selama 6 bulan setiap hari aku pakai rice cooker ini Aku sekarang mau sharing kelebihan dan kekurangan rice cooker Philips ini buat kalian semua Supaya kalian bisa lebih yakin lagi ya sebelum membeli rice cooker ini Nah pada saat kita beli itu apa aja sih yang kita dapetin Jadi yang pertama pastinya dapet 1 unit rice cooker ini ya beserta kabelnya pastinya Kemudian dapet sendok nasi ini Yang menurut dia juga bisa untuk sendok soup karena dia lumayan cekung ya Kemudian dapet gelas ukur ya buat nakar beras Dan ini dapet keranjang kukusan Jadi kalau mau kukus bisa pakai yang ini gitu Dan ini ada buku manualnya as always kalau Philips itu dia buku manualnya lengkap dan detail Which is aku suka banget dan aku udah pelajarin semua buku manualnya ini Kertasnya ini udah aku telusurin banget lah sebelum aku pakai lebih jauh lagi Tapi sebenarnya yang untuk kali ini tuh aku nggak langsung lihat sih Jadi biasanya langsung aku pakai dulu baru kayak 2 bulan tuh baru aku pelajarin dari buku manualnya Nah kemudian ini ada kartu garansi juga ya dia garansinya 2 tahun Untuk harganya ini kemarin aku beli 900 ribuan aku lupa 900 berapa Cuma aku ingin 900 ribuan Tapi kalau aku lihat-lihat ya di online shop gitu ya yang Philips official store-nya Dia sering ada promo sih jadi harganya tuh cuma 700 ribuan Jadi kalau misalnya nanti kalian mau beli secara online boleh juga ya Lihat aja di official store-nya Philips di Shopee ataupun Tokopedia Jadi biasanya yang paling banyak orang cari di sana itu 700 ribuan aja kalau lagi promo Dan kalau untuk dayanya ini hemat juga sih cuma 400 Watt aja ya nggak terlalu besar Nah untuk kapasitasnya ini innerpotnya itu bisa sampai 1,8 liter ya Nah innerpotnya ini kelebihannya adalah dia menggunakan lapisan bakuhan seki Jadi bakuhan seki itu adalah batu alam ya Yang katanya secara daya tahan dia itu bisa 6 kali lebih tahan daripada innerpot Yang pada umumnya ya yang biasa digunakan di rice cooker Jadi setelah pemakaian 6 bulan ya aku pakai setiap hari buat masak nasi Ini belum ada yang namanya lecet-lecet Jadi aku bisa bilang so far untuk lapisan bakuhan seki-nya ini memang bagus ya Nah yang menarik dari rice cooker ini dia itu memang fitur-fiturnya itu lumayan lengkap ya Nah ini yang pengen aku sharing ke kalian semua fitur-fiturnya Jadi kalian bisa tahu nih kalau misalnya kalian beli rice cooker ini kalian bisa masak apa aja sih gitu ya Nah jadi di depannya ini ada display-nya ya Jadi display-nya ini tampilannya juga lumayan gede ya Kita bacanya juga gampang tulisannya juga agak gede Dan kalau mau masak nasi putih itu gampang banget ya Kayak biasa kita tinggal masukin aja beras dan air ke dalam innerpot Terus kita tutup dan kita bisa tinggal pencet yang tombol nasi putih ini Nah kalau masak nasi putih dia itu auto timernya itu adalah 1 jam ya Jadi kalau aku tuh masak nasi kan emang sedikit ya karena aku juga memang diet Suami juga diet dan anak-anakmu juga makan nasi itu gak banyak Jadi jangan ketawain kalau aku setiap kali masak nasi itu paling 1 canting 1,5 atau 2 canting itu udah paling maksimal banget untuk 1 atau 2 hari makan gitu ya Nah untuk masak nasi yang secuil itu aku merasa Buset lama banget masak nasi yang cuma 1 canting itu 1 jam gitu kan Terus aku pas liat-liat fiturnya ternyata dia ini ada fitur yang namanya masak cepat ya Jadi kalau misalnya kita mau masak nasi itu bisa pakai fitur masak cepat juga Cuma 25 menit makanya mulai saat itu aku nggak pernah lagi pencetkan tombol nasi putih yang masak 1 jam Aku selalu gunakan fitur yang masak cepat ya karena cuma 25 menit aja Dan hasilnya sama-sama aja kok sama-sama mateng ya yang penting mateng sih ya kalau masak nasi ya Enak ya enak pulen ya pulen gitu juga Jadi menurut aku kalau misalnya mau masak nasi putih gunakan aja fiturnya masak cepat itu Biar nggak usah terlalu lama masak nasinya Kemudian disini juga ada fitur nasi merah nih ya yang aku bilang tadi Cuma nasi merah ini masaknya lebih lama lagi kalau kita pencet tombol nasi merah itu sampai 2 jam Dan untuk takaran airnya biasanya kalau aku nasi putih ya dengan beras yang aku pakai di rumah Itu takaran berasnya 1 canting airnya itu 1,5 aku sukanya Kalau nasi merah 1 canting nasi merah takaran airnya 2 gelas gitu Jadi kalau air itu kalian bisa sesuaikan ya dengan selera Sedangkan kalau dari buku petunjuknya ini sendiri dia sebenarnya bilang kalau untuk nasi putih Itu takaran airnya 1 banding 1,2 aja gitu Cuma kalau aku lebih suka 1 banding 1,5 kalau nasi putih ya Selain nasi-nasi yang dituliskan disini kita sebenarnya bisa banget masak nasi yang lain juga ya Kayak misalnya kalau mau masak nasi kuning atau nasi uduk gitu Which is aku sering banget masak nasi uduk juga pakai rice cooker ini Dan aku selalu gunakan fitur masak cepat aja tuh yang 25 menit jadi-jadi aja Enak-enak aja Jadi kalau buat masak nasi ini pokoknya no issue lah namanya juga rice cooker ya Jadi fungsinya memang ada banget buat masak nasi Nah kalau misalnya kita mau masak bubur juga bisa nih gitu Dan takaran airnya juga bisa kalian lihat di bagian inner potnya ini ya Jadi kalau yang bubur ini dia udah tulis 1 canting beras airnya seberapa banyak Kalian tinggal ikutin aja Cuma kalau masuk bubur tuh emang waktunya lama ya Ini bisa sampai 2 jam Tapi kalau misalnya kalian mau adjust nih ya Pengennya 1,5 jam aja deh gitu atau 1 jam Ya tinggal di adjust aja di bagian atur waktunya ini Kalian bisa sesuaikan kok Kalau misalnya mau slow cook itu juga bisa ya Ini ada fitur slow cook yang sampai 4 jam Nah karena aku di rumah sendiri punya slow cooker Terus aku juga punya presto Aku jujur gak pernah pakai fitur slow cook ini buat rice cooker Philips ini Karena aku lebih prefer pakai alatnya yang memang udah tersedia untuk slow cooker aja Nah kalau misalnya mau kukus juga boleh ya Kita tinggal gunakan alatnya ini ya keranjang pengukusnya Dan waktunya itu sekitar 25 menit Balik lagi karena aku juga punya alat kukus sendiri di rumah ya Aku punya yang untuk di atas kompor ada Yang listrik juga ada Jadi aku lebih suka pakai steamer yang memang udah ada aja Karena memang lebih cepet sih ya Kalau misalnya kayak steamer idealife yang aku punya setiap hari aku pakai itu Bukan colok listrik ya itu paling sekitar 10 menit 7 menit itu udah selesai ya aku ngukus makanan Sedangkan ini kan 25 menit Jadi ya aku jarang lah Bukan jarang lagi Gak pernah pakai fitur kukusnya ini ya To be honest ya Karena ya itu kan udah ada di rumah alatnya Kemudian disini juga ada fitur kue ya Jadi kalau kita mau bikin kue juga bisa loh Dan untuk durasinya itu 45 menit Terus di buku manualnya ini dia juga ada tulisin sih Kayak preparation kalau kita mau bikin kue Dengan menggunakan rice cooker ini gitu Dan again aku juga gak pernah coba bikin kue dengan rice cooker ini Gak pengen juga sih ribet ya Karena aku sendiri di rumah punya oven tuh Oven andalan aku yang idealife Aku suka banget produk itu yang dari idealife Sebenernya itu air fryer ya Tapi bisa digunakan untuk oven Dan itu juga udah pernah aku review ya Di youtube channel Awita Life ini Kalau misalnya kalian mau lihat review yang oven Air fryer idealife ini juga bisa langsung lihat Jadi pokoknya kalau mau bikin kue Aku pasti pakai air fryer oven idealife itu Jadi aku mau maaf Gak bisa kasih tau juga ya Bagaimana membuat kue dengan menggunakan rice cooker ini Karena aku sendiri Gak ngerasa comfortable Takutnya gagal atau apa Itu males gitu ya Jadi yang pasti-pasti aja pakai oven Terus disini ada fitur nasi sushi ya Jadi kita bisa bikin nasi sushi Itu waktunya 50 menit aja Dan yang fitur nasi sushi ini Tidak ada di rice cooker Philips Yang warna putih itu Yang keluaran sebelumnya Jadi cuma ada yang di warna hijau dan pink ini ya Yang seri 4515 Slash 85 gitu Jadi buat kalian yang mungkin punya Restoran apa Japanese food ya Mau bikin nasi sushi Mungkin bisa consider Beli rice cooker yang Philips ini Karena memang udah tersedia Menu nasi sushi nya gitu ya Nah kemudian di bagian sini tuh Ada fitur rebus ya Jadi kita bisa rebus juga Menggunakan rice cooker ini Cuma waktunya ini ya Untuk timer yang defaultnya itu tuh 4 jam Waduh itu nerebus 4 jam Menurut aku lama banget sih ya Kayaknya mending Di atas kompor kita rebus Mungkin mau rebus jagung Atau rebus makanan lainnya Kayaknya lebih cepet deh Gitu kalau pakai kompor Jadi aku sendiri Tidak pernah menggunakan fitur rebus Di rice cooker ini juga Nah balik lagi Kalau kalian merasa ya Kayak ngerebus lama banget 4 jam ya Dari Philipsnya sendiri Ada kasih opsi yang namanya Atur waktu Jadi kita bisa mengatur Waktu Proses masaknya Tapi Atur waktu ini Cuma berlaku Untuk beberapa fitur Nah untuk mengatur Waktu masaknya ini Kita hanya bisa gunakan Untuk fitur bubur Soup Dan juga kukus Jadi secara overall ya Setelah aku Gunakan rice cooker ini Menurut aku Kalau misalnya Kalian lagi nyari rice cooker Tidak perlu fitur Yang selengkap ini juga sih ya Jujur ngomong Karena Kalau misalnya nih ya Aku gunakan fitur soup Aku masak soup nih ya Udah ready Lah nasinya gue belum masak Gitu kan Jadi kapan gue makannya Gitu ya Kalau misalnya Gue bikin soup Pakai rice cooker Nasinya gue harus masak dulu Kayaknya aduh ribet deh Kayaknya Jadi Menurut aku Kalau yang kayak fitur-fitur Kue lah Soup gitu ya Menurut aku Tidak gitu Necessary ada di rice cooker Tapi Kalau misalnya Kalian merasa itu penting Buat kebutuhan kalian Ya silahkan aja Cuman jujur ya Aku tuh mikir ya Kalau misalnya Rice cooker ini Cocoknya buat siapa sih Apakah anak kos ya Atau ke ibu rumah tangga Gitu Karena baliknya Kalau ibu rumah tangga Kayak aku Aku kan memang hobinya Masak ya Jadi Aku sendiri memang punya Alat-alat dapur Yang untuk masak sehari-hari Kayak panci lah Ya Kukusan juga ada Oven ada Gitu Karena memang itu Dibutuhkan untuk masak sehari-hari Jadi fitur yang ini Menurut aku Nggak akan terpakai Buat aku Ibu rumah tangga Yang memang Menurut aku Alat dapurnya Udah lumayan komplit Nah kalau buat Anak kos ya Aku mikirnya Kalau bikin sup Mau bikin seberapa Banyak sih Gitu Nggak mungkin Satu panci Gitu kan Rice cooker Gini Kayaknya banyak banget Kalau anak kos Bikin sup sebanyak itu Gitu kan Jadi bingung aja sih ya Tapi kalau Maybe kalian merasa Ini fitur yang kalian butuhkan Ya silahkan Kalian bisa consider Membeli rice cooker ini Karena memang fiturnya Itu lengkap banget Tapi kalau untuk Masak nasi overall Aku sih ya puas Gitu Jadi rice cooker Terpilips ini Aku gunakan Memang hanya untuk Masak nasi Dan masak nasi Tidak pernah ada isu Semuanya Bagus Hasilnya Pulen Enak Pokoknya Mantep lah Kalau untuk masak nasi Dan masak bubur Juga oke Dan mungkin kelebihan lainnya Yang perlu aku Sounding adalah Inner potnya itu Memang bagus Menurut aku Ini lapisannya So far Tidak ada lecet Masih kinclong Dan Tidak ada lengket-lengketnya Nasi kita Kan kalau udah rusak Kan dia nanti Mulai lengket Gitu kan juga Tidak sehat Mungkin kelebihan lainnya Dia ini ada fitur Masak cepat Yang 25 menit Kalau enggak Aku mungkin bisa stress Nungguin Nasi aku Yang cuma secul Itu masaknya sejam Jadi Ya so far Kalau misalnya Kalian mau beli rice cooker Kalian juga boleh Consider rice cooker Philips Ini ya Tipe HD4515 Menurut aku bagus Karena kalau Philips itu So far Tidak pernah Mengecewakan aku Sebagai sebuah brand Semua barang-barang elektronik Yang aku beli Yang mereknya Philips itu Semuanya itu Kayak bandel gitu Tahan bertahun-tahun Tidak rusak-rusak Jadi secara brand Memang Tidak pernah Feel me Recommended So itu dia Review aku Mengenai rice cooker Philips ini Kalau misalnya Kalau ada pertanyaan Seperti review aku Bisa langsung Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Videonya di like Di share ke teman-teman kalian Yang mungkin butuhin juga Dan Aku bakal senang Kalau kalian mau Subscribe youtube channel Awita Life Supaya aku bisa terus Memberikan video-video Yang bermanfaat lainnya Buat kalian semua Oke Thank you for watching And I'll see you next time Bye-bye